P4 KBB dalam acara memperingati hari serbitnya Undang-Undang No.12 tahun 2007 tanggal 2 Januari tahun 2007 tentang pengesahan Kabupaten Bandung Barat sebagai daerah otonomi baru di Jawa Barat serta berdasarkan Akta Notaris Pendirian Kabupaten Bandung Barat P4 KBB menilai kekeberadaan pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih banyak yang belum tercapai terutama apa yang menjadi cita-cita masyarakat Kabupaten Bandung Barat secara keseluruhan memang sudah diakui dan dirasakan oleh masyarakat maka dengan ini kami P4 KBB perlu kiranya menyampaikan kepada pemerintah yang sekarang lagi berkuasa untuk segera merealisasi lebih cepat hal itu disampaikan Ketua P4 KBB Yaakob Anwar Lewi SIP kepada Berita 7 Selasa tanggal 5 Januari tahun 2022 Tentu saja harapan kami dari Pak Gujuan Pejuang Pemekaran penduduk Kabupaten Bandung Barat usia KBB 15 tahun ini dengan lahirnya Undang-Undang No.12 tahun 2007 tanggal 2 Januari yang tepatnya mungkin hari minggu kemarin kita juga mengadakan syukuran masih sangat banyak sekali kekurangan-kekurangan sesuai dengan cita-cita pemekaran harapan daripada kami dari P4 KBB figur-figur pimpinan ke depan ini saya sangat mengharapkan ada beberapa poin yang harus diperhatikan oleh pimpinan kita maupun juga pimpinan yang hari ini yaitu permasalahan satu masalah infrastruktur kedua permasalahan kesehatan ketiganya masalah pendidikan jadi kalau mungkin Pak Bupati nanti ke depan ini punya satu program tiga poin ini yang paling penting tiga dinas ini untuk kemajuan Kabupaten Bandung Barat kalau bisa saya juga berkaca kepada Kabupaten lain yang berhasil itu mereka itu dalam satu tahun itu bisa membangun infrastruktur jalan itu seratus kilometer dengan biaya api 300 miliar dipanggillah kepala dinas ini ruas jalan di Kabupaten Bandung Barat ini berapa ratus kilometer berapa ribu kilometer mana jalan yang rusak berapa persen jalan yang rusak nah itu jadi nanti kepada PUPRI juga akan menjelaskan nah oh oh katanya ada 500 kilometer Bandung Barat ini yang rusak berapa meter yang bagusnya berapa meter yang bagusnya ada sekitar 50 kilometer berarti ada sisa 450 kilometer yang belum nah itu cobalah selama 5 tahun ke pemimpinan ke depan ini dicanangkan 100 kilometer perbaikan jalan di betonisasi jadi selama 5 tahun ini ada maha-maatnya oleh masyarakat terlihat gitu keduanya masalah pendidikan panggil kepala dinas pendidikan di inginan saya itu begitu coba kepala dinas pendidikan berapa ada berapa ratus sekolah di Kabupaten Bandung Barat ini dan mana-mana aja sekolah mana aja yang rusak oh katanya Kang yang rusak ini ada dari 500 itu ada sekitar 100 atau 200 yang rusak coba setelah selama kemimpinan ini kasih dana itu untuk memperbaiki yang rusak-rusak itu agar betul-betul bisa bermanfaat demikian yang buat dengan kesehatan ya sekesehatan sama rumah sakit kita di Cilin ada di Cikalung juga ada di Lebang ada banyak kita rumah sakit rumah sakit tapi tolong rumah sakit itu betul-betul fungsikan rumah sakit itu sebagai betul-betul rumah sakit untuk rakyat jangan sampai rakyat datang ke rumah sakit obatnya gak ada lah dokternya lagi berangkat atau gimana pelayanannya kurang akhirnya mereka itu ini juga larinya kepada kota Cimahi kota Bandung dan lain sebagainya karena memang pelayanannya mungkin kurang prima ini juga harus menjadi hal yang sangat krusial di Bandung Barat jadi infrastruktur pendidikan kesehatan ini sangat penting kalau bisa canangkanlah dalam satu tahun ini 100 km 5 tahun kemimpinan berarti 500 km selesai Bandung Barat ini gitu kan ya terima kasih Pak bahwa pembangunan ruas jalan yang paketnya 170 miliar 170 miliar dengan 8 ruas jalan ini kalau saya lihat ini belum 70% selesai ini baru selesai mungkin sekitar 45% lah ya dan ini akan menjadi dilema dari uang SMI itu sarana multi finance itu ya jadi dari SMI ini sarana multi infrastruktur pinjaman itu nah sekarang dipakai untuk pembangunan ruas jalan di daerah selatan yang sekarang ini deadline sudah harus selesai 100% ternyata ternyata kalau saya melihat masih 45% atau 50% kurang ya nah ini ini menjadi masalah ini menjadi dilema bagi Bandung Barat sendiri dengan pembangunan kapal puas jalan dengan biaya 170 miliar ini gak bisa diperpanjang Pak ini gak bisa diperpanjang kalau semuanya infrastruktur jalan yang di selatan itu sudah selesai 70% ini bisa diperpanjang selama 50 hari dengan denda 1 hari 1 per mil tetapi kalau saya lihat menurut data kalau gak salah ini di lapangan ini belum mencapai baru mencapai 45% seharusnya sudah mencapai 100% artinya kinerja kontraktor tidak baik ya putusan yang paling baik adalah diputus kontrak jaminan pelaksanaan diambil oleh PPK gitu kan dan perusahaan tersebut harus masuk daftar hitam gitu dan proyek tersebut harus ditendang ulang nanti tahun 2022 ini ini jangan sampai jadi temuan PPK maupun juga KPK karena aturan yang harus dilaksanakan ini ini harus aturannya kalau belum 70% kalau 70% bisa diperpanjang cuma 50 hari Pak ya dan itu juga dikasih dendak satu harinya satu perminggu nah ini menjadi dilema yang menjadi dilema sekarang ini saya melihat di daerah selatan yaitu pembangunan tersebut besinan arongol dan ini memahayakan memakai jalan dan apakah selama ini PUPR Kabupaten Bangun Barat sudah memberikan teguran atau masukan kepada pengusaha tersebut saya saya selaku masyarakat melihat kesana sangat luar biasa terjadi kemacetan yang luar biasa ya dan ini menjadi satu hambatan untuk perjalanan perjalanan kesana jadi yang jadi dilema apabila ini diberhentikan juga menjadi masalah karena luas jalan tersebut besinya dimana-mana ini bisa bisa mengakibatkan kecelakaan gitu tetapi aturannya kalau memang belum 72% baru 45% itu selesai belum selesai itu gak bisa diperpanjang bang gak bisa diperpanjang saya himbaw kepada pemerintah Kabupaten Bangun Barat khususnya memberikan masukan tolonglah kalau seumpamanya ada proyek yang sebesar itu yang diperkirakan tidak 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 akan selesai tidak akan selesai selama diperkirakan selesai jangan dipaksakan harus karena hambat kayak begini belum selesai terus juga cek kebonavitan daripada PT tersebut dicek gitu itu coba gitu 1, 2, 3 2, 3 kegiatan syukuran kelahiran Kabupaten Bandung Barat tersebut dihadiri oleh para tokoh pendiri Kabupaten Bandung Barat pihak pemerintah padat ketua partai serta unsur lapisan lainnya kegiatan berlangsung pada hari minggu tanggal 2 Januari tahun 2022 mulai pukul 13 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan selesai yang bertempat di Sekretariat P4 KBB Jalan Cibatu Cilame RT 03 06 Desa Cilame Kej Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Dari Kabupaten Bandung Barat Yayat Wowor Kontributor Berita 7 melaporkan Beberapa organisasi yang bikin membuat pemerintah dan pemerintah berjualan sejati berangkat Kabupaten komite pemerintah Kabupaten Alhamdulillah perjuangan yang diawali dari tahun 97 sampai berakhir di 2010 tahun perjuangan yang tidak gampang dan berdarah-darah mengapa saya katakan berdarah-darah karena berbeda dengan pepekaran kabupaten kabupaten lain kalau kabupaten kabupaten lain itu mulus lancar kenapa kabupatennya sendiri mendorong terhadap pemekaran seperti saya di Serang saya di Serang waktu itu ketua Bapak Pedag saya mendorong pemekaran kota Cilugon jadi dari atas dari kabupaten yang mendorong masyarakat kita ransang supaya kemampuan politik dari bawah kemudian kita fasilitasi jadilah kota Cilugon kita dorong juga kota Serang dorong kota Serang jadilah kota Serang kabupaten Serang melahirkan dua daerah otonom kota Cilugon dan kota Serang mengapa kita dorong semakin banyak daerah otonom pelayanan pabrik akan lebih merata dan sampai di semua nah berbeda dengan Bandung Barat waktu itu kebetulannya Pak Oma tidak berkenan tidak berkenan tidak berkenan karena waktu itu Kabupaten Bandung itu kalau tidak salah 32 ya kerenan ya 45 kecamatan betul 45 kecamatan 45 kecamatan kami kami mengikir apa bagus-bagus nah hayam nyilin leman namun opak kurma lo kurus nyilin deman pasti eno burung mau jadi hayam kabel makanya perlu didorong ada dua daerah otonom waktu itu saya katakan berdarah-darah apa kenapa boleh gerakan-gerakan yang masif dengan pengeran masak tiga kali teman-teman teman-teman masak kecamatan Bandung yang terakhir itu kalau kita ingat kalau kita ingat